Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelas, jumpa lagi kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran mengenai kerajinan Kerajinan atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan handicraft dapat dipahami sebagai produk yang menuntut keterampilan tangan Produk kerajinan adalah produk yang dihasilkan melalui keterampilan tangan dan keterampilan berpikir dalam mengolah suatu bahan atau material sehingga menghasilkan estetika atau keindahan sekaligus fungsi tertentu Produk kerajinan memiliki nilai yang tinggi karena menuntut kemampuan berkarya menggunakan keterampilan tangan baik tanpa menggunakan alat bantu maupun dengan menggunakan alat bantu sederhana Prakarya kerajinan akan mengajak kita mengenali karakter material dan teknik pengolahannya untuk menghasilkan estetika atau keindahan Pemahaman tentang seluk-beluk suatu kerajinan akan membuat kita dapat mengapresiasi dan menghargainya Pada kerajinan, keterampilan tangan harus disertai dengan ketelitian kesungguhan dan kesabaran dalam melakukan prosedur atau tahap-tahap pengerjaan produk agar dapat dihasilkan produk yang baik dan berkualitas Kerajinan pada prosesnya melibatkan sekumpulan orang yang bekerja sama dengan penuh toleransi dan semangat kebersamaan Kerajinan umumnya dihasilkan dari material yang khas dari daerah tersebut Pengembangan kerajinan dapat didukung oleh penciptaan alat bantu sederhana yang baru Sistem kerja yang tepat yang mendukung kelestarian lingkungan Kemasan yang baik serta informasi yang lengkap tentang produk kerajinan tersebut Sehingga kerajinan diapresiasi dengan lebih baik lagi oleh masyarakat luas Kerajinan yang berkualitas mengangkat kekasan daerah dan dilakukan oleh masyarakatnya Memiliki nilai jual yang tinggi Dan dapat dimanfaatkan untuk lingkungan dan kesejahteraan bersama Demikianlah materi kita mengenai kerajinan Semoga hal ini menginspirasi kita Untuk membuat sesuatu hal yang tadinya tidak bernilai Sehingga mempunyai nilai ekonomis Dan dapat meningkatkan perekonomian keluarga Dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan Sehingga kita bisa berkreativitas dari hal-hal yang tadinya Tidak dilirik oleh orang Bahkan dianggap sebagai sampah Dapat kita rubah menjadi sesuatu hal yang mempunyai nilai tinggi Dan dapat membantu orang untuk memiliki pekerjaan Sehingga kita bisa terus berkarya dan semangat berkarya Dan mempunyai ide-ide cemerlang lainnya Untuk melakukan hal-hal yang lebih berkreativitas lagi Oke kelas, semoga bermanfaat Semangat selalu, terus berkarya Yakin bahwa kita bisa Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya